Dengan performa apiknya, KYK membantu pilih sepeda memuncaki klasemen sementara V-League Mereka mengemas 17 poin dari 6 kemenangan Kielstadz di posisi kedua dengan 14 poin dari 5 kemenangan Disusul IBK 10 poin 4 kemenangan dan respak 10 poin 3 kemenangan Akan tetapi ada sebuah fakta yang begitu sebut Atmosfer paling menakjubkan diciptakan oleh Megawati di pertanian antara Pian Spader Dan mungkin hanya Megawati yang mampu melakukannya Ya di pertanian antara Pian Spader melalui spak, suasana stadion tak pernah berhenti bergemuruh Dengan suasana yang menakjubkan, fakta menarik lainnya adalah pertama kalinya suasana seperti itu terjadi Di stadion Pian Spader dan hanya Megawati yang mampu melakukannya Bukan sekali dua kali saja, Megawati membuat gemuruh gila yang benar-benar terjadi di atas lapangan Dimana kondisi permainan begitu sangat menakjubkan sekali saat pertanian tersebut berlangsung satu sama lain Apalagi stadion dan fans dari Pian Spader ini begitu sangat fanatik sekali kepada Kim Yongkong Ya bagi fans Pian Spader, Kim Yongkong ini adalah sosok Dewi yang membawa Pian Spader pada tahap permainan terbaiknya Ya Kim Yongkong adalah sosok membawa dampak perubahan besar Dimana kehadirannya membawa dampak sensasional pada tim Dan tentunya situasi itu membuat KYK begitu sangat dikagumi serta difanatiki Di pertanian itu, Kim Yongkong terpilih sebagai pemain terbaik MPV Putaran pertama Liga Bola Foli Putri Korea Selatan, Vili Ia meraih suara terbanyak dalam polling di kalangan jurnalis Kim Yongkong dikenal sebagai Ratu Bola Foli Korea Selatan tampil mengesankan di awal musim ini Ia yang diperkirakan tengah menjalani musim terakhirnya sebelum pensiun Membantu timnya memandangi enam laga di pada putaran pertama Menurut Federasi Bola Foli Korea, Kofo Kim Yongkong menerima 22 dari 31 suara dari para reporter Ia meraih penghargaan MPV putaran yang ke-12 dalam karirnya Ia mampu jauh mengungguli Victoria Pemain di Bek Altos yang kini menjadi topscore sementara Victoria hanya meraih enam suara Tutku Borgeris Park dan Letitia Momabasoko Hill State Masing-masing meraih satu suara Nama pemain Indonesia yang memperkuat yang sweder Megawati Hengenstri tak masuk dalam daftar pilihan jurnalis itu Kim Yongkong hanya menempati posisi ke-8 topscore Filiq dengan mengeman 118 poin Ia masih kalah dari Megawati yang ada di posisi ke-3 dengan 146 poin Victoria dan Moma ada di posisi pertama dan kedua dengan 185 dan 156 poin Meski kalah dalam pengumpulan poin, secara umum statistik Kim Yongkong sangat mengesankan Ia menempati peringkat pertama dalam serangan 45,68% Peringkat pertama dalam serangan terbuka 42,71% Peringkat pertama dalam pembukaan cepat 51,35% Dan peringkat kedua dalam penerimaan 42,86% Dengan performa apiknya, KYK membantu piang sepeder memuncaki klasemen sementara Filiq Mereka mengemas 17 poin dari 6 kemenangan Kielstadz di posisi kedua dengan 14 poin dari 5 kemenangan Disusul IBK 10 poin 4 kemenangan dan respak 10 poin 3 kemenangan Akan tetapi ada sebuah fakta yang begitu sangat menarik sekali Dimana di pertanyaan antara piang sepeder melalui respak tersebut Justru stadion lebih bergemuruh dengan atmosfer yang menakjubkan di depan face dari piang sepeder Dimana langkah sekali ada pemain asing dari luar yang bisa mewasa diun piang sepeder begitu sangat fanatisme Terhadap pemain tertentu seperti KYK sendiri Hal itu terjadi bukan sekali ataupun dua kali Akan tetapi beberapa kali Terutama pada set kedua poin 15-19 Dimana seluruh stadion saat itu gempa dan tentunya penuh dengan teriakan Semua orang saat itu berdiri mempertandakan kepuasannya Karena piang sepeder bisa mencetak poin Alasan utama kenapa fans piang sepeder bisa berdiri heboh di pertanyaan itu Memang karena Megawati Megawati yang selain mencetak poin menakjubkan Membuat seluruh stadion geregat Hingga padanya mereka begitu sangat heboh sekali Kemudian pada set pertama pun terjadi seperti demikian Dimana saat kamera menyeroti seluruh stadion saat itu Para penggemar berdiri dan berteriak Begitu sangat gila sekali Suasana atmosfer di atas lapangan Dimana benar-benar semua para penggemar piang sepeder tak berhenti berteriak Bahkan mereka sampai berdiri dengan suasana yang kompak Jelas lagi-lagi ini disebabkan karena Megawati adalah lawan yang kuat Dimana para penggemar selalu puas dan para penggemar kagum dengan perlawanan yang diberikan oleh Megawati tersebut Ketika kamera menyeroti stadion semua orang berdiri dan berteriak dengan sangat kompak sekali Ini untuk kesekian kalinya Megawati membuat stadion dari pingspeder semeriah itu Selain kepada KAIKA Kemudian di set pertama Sat.41 pun Stadion pingspeder ketika diseroti kamera lagi-lagi Begitu sangat heboh sekali Mereka bahkan lebih kompak dan penuh teriakan Padahal jelas-jelas memang hampir Suasana stadion di Korea itu jarang sekali sehemoh ini Pertanyaannya Kenapa bisa Megawati membuat stadion di Korea Terutama pingspeder begitu penuh teriakan dan gempa momennya Alasan utamanya karena Megawati adalah lawan yang sepadan dengan KAIKA Apalagi momen-momen Megawati Fair Play Selain begitu sangat panas sekali Membuat suasana atmosfer menjadi lebih seru Lebih riang Sekaligus dipunuhi dengan suasana yang memukau Di pertanian itu saja Fair Play Megawati mendapatkan kartu hijau Dimana yang mempertandakan begitu sangat respectnya Megawati terhadap lawan Hal inilah yang tentunya membuat semua orang begitu sangat kagum sekali Dengan apa yang dilakukan oleh Megawati tersebut Karena memang Mega begitu sangat menakjubkan Situasi dan kondisi inilah yang membuat publik begitu sangat kagum dan bangka Bahkan ada satu momen Dimana ketika Megawati mencetak poin Seluruh stadion pingspeder merayakan poin Megawati Yang mempertandakan begitu sangat menghargainya fans pingspeder Terhadap Megawati Faktanya hanya Mega yang mampu membuat fans pingspeder seheboh ini Selain Kayeka Sebab fans pingspeder begitu fanatik Kepada Kayeka dalam situasi apapun Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!